Assalamualaikum, selamat datang di channel Ratona. Sudah beberapa tahun belakangan, masyarakat Indonesia banyak yang jatuh hati pada burung kicau. Burung ini banyak digemari lantaran keindahan bulunya yang berwarna-warni serta kicaunya yang merdu. Meskipun demikian, di Amerika, Eropa dan Australia, orang justru lebih tertarik memelihara atau menangkar burung fins ketimbang burung kicauan seperti di Indonesia. Selain itu, burung fins mudah dalam perawatannya. Penampilannya yang cantik dan penuh warna cukup menggoda para pecinta burung fins untuk menghilangkannya demi mendapatkan anakan dengan warna-warna unik yang menarik. Sementara itu, dari puluhan jenis burung fins di seluruh dunia, ada beberapa jenis fins yang sangat populer dan cukup digemari baik di Indonesia maupun mancanegara. Mulai dari Gol Amadin, Emprit Jepang, Emprit Bondol Hijau, bahkan, sampai Emprit Haji yang sekarang mulai diminati masyarakat. Taukah Anda, burung fins terpopuler di Amerika Latin, jika murai batu menjadi burung kicauan paling populer di Asia Tenggara, maka burung ocehan paling netop di Amerika Latin adalah Laser Seed Fins. Warga di Guyana menyebutnya burung toa-toa. Tetapi, warga Brazil dan beberapa negara lain menyebutnya burung curio. Burung toa-toa atau burung curio memiliki ukuran yang kurang lebih sama dengan burung kenari. Namun memiliki persona yang sama persis dengan murai batu. Tak hanya itu, burung toa-toa juga memiliki karakter mirip dengan murai batu. Mulai dari sifat fighternya, kicauannya, sampai warna bulunya pun sama persis dengan murai batu. Tak jarang jika burung toa-toa sering dianggap sebagai hasil persilangan antara burung murai batu dan kenari, meskipun kenyataannya berbeda. Motif bulu dan karakter burung toa-toa memang mirip dengan burung murai. Hal tersebut karena pengaruh adaptasi terhadap lingkungan sekitar yang terjadi dalam kurung waktu yang lama. Jadi, tidak bisa diklarifikasi kalau burung toa-toa adalah persilangan murai batu dan kenari. Burung toa-toa atau Orizoborus amulensis adalah spesies burung dalam keluarga tropidae. Sama dengan burung fins lainnya, burung toa-toa merupakan pemakan biji-bijian. Mereka dapat dijumpai di Amerika Selatan, khususnya wilayah timur pegunungan Andes. Selain itu, mereka juga dapat ditemukan mulai dari Meksiko, Amerika Tengah, hingga sebelah barat daya Amerika Selatan. Burung toa-toa diidentifikasi memiliki enam subjenis. Namun hanya dua jenis yang paling banyak diminati yakni burung toa-toa dada coklat serta burung toa-toa dada hitam. Tidak heran kalau popularitasnya melebihi jenis burung kicau lainnya. Burung toa-toa banyak dibudidayakan di Brazil, sehingga mampu menekan angka perburuan liar terhadap burung tersebut. Bahkan ada yang menganggap toa-toa dari Brazil punya kualitas kicauan paling bagus. Untuk membedakan jenis kelamin burung toa-toa sangatlah mudah. Burung toa-toa jantan memiliki warna bulu hitam mengkilap sedangkan yang betina memiliki warna bulu yang kusam. Sungguh ciptaan Tuhan yang mengagumkan. Semoga kedepannya burung toa-toa dapat diminati masyarakat luas khususnya Indonesia. Salam Kicau Mania dari Temanggung Salam Lestari Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!